Intro Ya, pemirsa BINUS TV kita kembali lagi di BINUS Fashion pada siang hari ini memperbincangkan tentang salah satu karya dari lulusan arsitektur BINUS University, Suloh Andrila Boleh diceritakan nggak ide dari bangunan tadi? Biasanya kan kalau arsitek, kalau bikin sesuatu itu kan pasti ada idenya dong Kan nggak mungkin tiba-tiba dia muncul seperti itu, ada nggak ide dasarnya tadi seperti apa ya? Ide dasarnya itu sih saya menerapkan esensi-esensi musik, misalnya ritmis, melodis, kayak gitu-gitu itu dalam bangunan, itu untuk estetiknya Oh gitu ya, kenapa mengambil seperti itu mungkin? Karena ya untuk mencitrakan sebuah institut musik itu sendiri sih, jadi semua esensi estetikanya diambil juga dari unsur musik Apa yang keluar dari situ tadi, dari musik tadi? Maksudnya hubungan antara musik ke desain Anda tadi? Hubungan antara musik dan desain ya, hubungan antara musik dan desain itu lebih ke arah perilaku ya Jadi misalnya dengan desain yang baik itu, si penggunanya itu bisa merasa lebih nyaman, lebih berpikir dia lebih kreatif lah Musik apa yang Anda pakai? Kan biasanya kan pasti kalau musiknya ke lonceng mungkin nanti desainnya jadi mendayu-dayu Atau musiknya musik? Mungkin lebih ke arah yang, yang apa? Ya arah-arah apa ya, yang indi ya? Yang indi ya, oke kita bisa lihat slide-nya, mungkin sebelum nanti Sulu bisa menceritakan detail tentang ide daripada project yang sudah dikerjakan oleh Sulu Mungkin ada slide-nya, mungkin bisa kita perlihatkan Ya ini tadi ya, jadi bentuknya sangat atraktif, ya mungkin next Ya ini prosesnya apa nih? Nah ini proses pembentukan massa sama zoning Ya mungkin bisa diceritakan supaya pemirsa BINUS TV punya gambaran terhadap, kenapa Anda bisa menghasilkan project yang seperti itu? Ya dari tapak kosong yang bentuknya seperti itu, saya membagi jadi ada tiga Kenapa tiga? Soalnya saya pikir, itu bisa jadi ada tiga fungsi ya Terus ada asrama, ada institut, ada konser hall Nah yang pertama saya berpikir untuk membuat suatu massa yang jadi satu massa gitu Supaya menghemat tempat, menghemat tempat itu, sisa tempat yang saya hemat itu akan saya gunakan untuk public space study Nah gitu, nah terus bentuk itu saya lengkungkan, karena tadi sesuai dengan penelitian, bentuk lengkung lebih baik Daripada bentuk persegi ya? Untuk mengatasi radiasi matahari Lalu terakhir saya menginsert konser hall sebagai, apa ya, best point-nya, point of interest-nya Ya kayak gitu Oke, bisa slide berikutnya, KIN? Ya ini? Nah ini yang tadi saya sebut, esensial musik yang saya gunakan dalam pegangan saya untuk mendesain estetika bangunan itu sendiri Ini dari unsur melodi yang saya terapkan Terus abis itu di next, nah ini ada ritmis, unsur ritmis itu bisa dilihat, bisa dilihat banget kan dari itunya, dari skin facade yang ada di asrama Asrama ya, jadi ini memang sudah ada project yang seperti ini, gitu ya, yang sangat mungkin apa ya, sangat dinamis ya, menghasilkan bentuk-bentuk yang seperti itu ya Oke, mungkin slide berikutnya, KIN bisa, nah ini? Nah ini adalah tahap pencarian sudut-sudut atau bukaan sun shading yang tadi, si skin facade Jadi bisa dilihat itu kan menggradasi tuh, nah itu panasnya matahari tuh nggak ada yang sama tuh, setiap panel dan kotak-kotak Jadi dari bentuk, eh dari warna ini sudah kelihatan ya, bahwa setiap panel itu mempunyai suhu tertentu ya Suhu tertentu ya Suhu tertentu ya Oke, dan sehingga nanti respon desainnya Respon desainnya juga berbeda Berbeda gitu ya Jadi kalau kita lihat selama ini ada bangunan yang sama dari bawah sampai atas, nah itu Karena nggak terukur Tidak terukur, gitu ya Ya, 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 ya Oke, ya Anda masih orang muda mungkin masih sangat idealis ya Oke, ya, next Ya, ini? Ini dari yang tadi Jadi saya meng, apa ya Dengan menggunakan software Nanti dia bakal ngitung, kalau misalnya radiasinya saya, saya batasin Rangenya antara 1 dan 0 Kalau 1, dia bakal ngebuka banget Ngebuka banget Jadi, bisa dibilang itu kalau misalnya dia minim sinar matahari, minim radiasi, dia bakal terbuka Sedangkan kalau misalnya dia banyak banget, dia bakal menutup Menutup? Itu otomatik atau memang? Otomatik Otomatik Cuma ya model ini dibuat dulu